Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Di sini kami dari kelompok keempat dan kami akan menjelaskan mengenai art direction. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok keempat. Yang pertama ada Azhara Agafitri, itu saya sendiri. Kemudian ada teman saya, Femin Nabila Maharani. Dan kemudian ada Alifika Gusti-Lorensia. Dan yang terakhir ada Nurul Ashifah. Baik, yang pertama, apa sih itu art direction? Jadi, art direction ini adalah secara umumnya proses mengarahkan elemen visual dalam semua bentuk media komunikasi, baik itu film, program TV, digital, iklan, dan lain-lain. Nah, dalam pengertian ini, art direction adalah kegiatan yang memiliki aplikasi yang lebih luas di berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan komunikasi visual. Secara mendasar, art direction ini melibatkan mendesain tampilan dari iklan tersebut. Namun, lebih dari sekedar pertimbangan estetika. Tidak hanya sekedar bagaimana membuat iklan tersebut terlihat bagus, tetapi juga membuat semua elemen visual sebuah iklan harus bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan dampak pesan iklan itu sendiri. Hal ini bisa diartikan bahwa beberapa prinsip-prinsip dalam desain grafis maupun aturan estetika kadangkala diberikan demi untuk mencapai tujuan komunikasi. Selanjutnya, itu mengenai the role of the art director. Peran dari art director sendiri. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, art director merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas penampilan visual secara keseluruhan di berbagai media seperti majalah, koran, kemasan, film, bahkan produksi televisi. Nah, art director merupakan orang yang membuat keseluruhan desain untuk sebuah proyek, serta memberi arahan kepada tim yang ikut bekerja sama dalam membuat layout dan artwork. Dalam menjalani tugasnya, mereka tentunya tidak bekerja sendirian. Pada umumnya, mereka mengepalai sebuah proyek yang akan dibantu tim lainnya, termasuk graphic designer. Lalu, apa aja sih tugas dan terugas seorang art director? Yang pertama, menentukan foto, seni, dan elemen desain lainnya yang akan digunakan dalam membuat karya visual. Yang kedua, menyusun budget dan timeline secara detail. Yang ketiga, membuat tampilan atau gaya keseluruhan dari sebuah publikasi, advertising campaign, televisi, bahkan set dalam pembuatan film. Yang keempat, memproduksi art layout dengan membuat konsep dan menyediakan arahan kerja untuk tim. Yang kelima, meninjau dan menyetujui desain, artwork, fotografi, dan juga grafis lainnya yang dibuat oleh tim. Dan yang terakhir, mengerjakan proyek sesuai dengan standar yang diberikan oleh department art dengan mengikuti produksi, kualitas, dan juga customer status. Dan selanjutnya itu, tools of art direction. Kemampuan untuk melihat sesuatu secara berbeda dan seni mengarahkan gambar dengan cara yang memungkinkan audience untuk melihat seni tersebut. Maka di sini kita bisa melihat hal secara berbeda juga yang bertujuan untuk membuat visual yang unusual dan usual, the familiar and unfamiliar, and the ordinary, dan extraordinary. Penggunaan ambiguitas, kesederhanaan, drama, provokasi, dan gambar yang menarik perhatian audience. Pada tahap ini kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang apa sih itu art direction dan bagaimana cara kerjanya. Dalam bapak pertama tadi sudah dijelaskan juga bagaimana ruang ngikut art direction tersebut yang lebih luas dan bagaimana peran direktur seni tersebut. Sebagai salah satu yang mencakup tidak hanya proses menghasilkan ide dan merancang tata terletak iklan, tetapi juga melibatkan dan membimbing serta mengawasi proses produksi. Oke, creating the adverbs itu adalah memahami merek kebutuhan dan keinginan audience, target, dan tentu saja tujuan dari periklanan ini adalah bagian penting dari persiapan yang akan mengarah kepada ide yang sangat tersebut. besar. Setelah tim kreatif memiliki ide atau konsep kampanye yang ditetapkan, art director akan mengeksplorasi berbagai tata letak visual dan eksekusi alternatif. Penggunaan ilustrasi, fotografi, dan tipografi harus dipertimbangkan, dan di samping itu penggunaan aksi langsung, animasi, gambar yang dihasilkan komputer, dan serangkaian teknik pasca produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan efek yang sangat luar biasa. Memvisualisasikan ide-ide sebagai skams atau storyboard itu merupakan tahap penting dalam mengkomunikasikan ide kepada pihak lain yang terlibat dalam proses produksi itu sendiri. Selanjutnya media. Media periklanan adalah kanvas di mana ide kreatif besar diungkapkan. Pilihan media dapat menawarkan peluang kreatif ekstra dan terkadang dapat menjadi bagian integral dari ide itu sendiri. Bentuk tradisional media visual seperti poster, majalah, pers, televisi, dan bioskop, dan saat ini ditambahkan dengan beragam pilihan media baru dan media di sekelilingnya. Cara di mana media yang berbeda berintegrasi di seluruh kampanye iklan merupakan pertimbangan penting bagi tim kreatif dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang hubungan antara berbagai media dan audiens untuk perusahaan iklan itu sendiri. Selanjutnya ada ideas and inspiration. Ringkasan kreatif adalah titik awal untuk semua kreativitas periklanan. Bisa menginspirasi berpikir lateral, eksplorasi ide dan bahkan memberikan beberapa saran dan wawasan yang dapat dimulai tim kreatif di arah yang benar. Namun pencarian untuk ide seringkali bisa lebih tentang keringat dan inspirasi. Kita tidak akan pernah bisa mendahului kapan atau di mana ide itu akan muncul. Tetapi kunci untuk ini adalah pemahaman tentang prinsip, pembangkitan ide, dan kemampuan untuk memberitahu ketika Anda memiliki ide yang baik. Next. Dan yang terakhir adalah getting a job as an art director. Tugas pertama Anda sebagai art director dimulai dengan perencanaan yang baik dan persiapan. Bakat kreatif tentu saja tidak penting. Tetapi bakat kreatif tentu saja penting, tetapi ini saja tidak cukup. Untuk memastikan bahwa Anda melakukan semua hal yang benar, berbicara dengan orang yang tepat, mendapatkan orang yang benar, saran, dan berada di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Mengatur portfolio adalah langkah pertama. Dan mengetahui keduanya, apa yang harus termasuk dan apa yang harus ditinggalkan adalah langkah penting untuk menuju pencapaian yang penting di penempatan agensi. Mengetahui apa yang mendukung dan sumber daya tersedia untuk membantu Anda menemukan pekerjaan pertama juga penting dan bisa memberi Anda keunggulan dalam pasaran kompetitif. Sekian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan tentang apa itu art direction. Yaitu tadi teman-teman, art direction itu jadi dalam dunia industri kreatif, terutama dalam bidang televisi atau agensi, art direction itu sangat penting, karena itu menjadi bentuk ekspresi keterampilan kreatif manusia dalam bentuk visual. Saya rasa itu cukup. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung komen saja, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube kita. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.